Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama PMK Bandung melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan para pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bandung yang bekerja di luar negeri. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah penyelur pekerja migran terbanyak di Jawa Barat. Untuk itu BP2MI menggandeng pemerintah Kabupaten Bandung memberikan jaminan kepada para pekerja migran asal Kabupaten Bandung yang bekerja di luar negeri. Salah satu langkahnya yakni dengan menandatangani nota kesepahaman bersama atau MOU dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. MOU tersebut berisikan penyaluran pekerja ke negara-negara yang memberikan jaminan dan perlindungan yang baik seperti Jepang, Jerman, Hong Kong, Taiwan dan negara lainnya. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada pekerja migran agar tidak memberikan warganya kepada negara yang tidak memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraannya. Sponnya cepat, satu bulan setelah kita sosialisasi di kantor kebenur, dihadiri oleh lakil kebenur, kemudian Kompok Pimda, Bupati Wali Kota, justru Kabupaten Bandung yang mengambil inisiasi pertama untuk melakukan pendatangan nota kesepakatan. Dua hal secara garis besar, pertama terkait keseriusan PMK Bandung untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran, yang mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya bisa dalam bentuk perda ataupun dalam bentuk keputusan Bupati misalnya ya, kita serahkan pada daerah. Yang kedua terkait penempatan, karena yang kita khawatirkan adalah rakyat, orang Kabupaten Bandung bekerja secara ilegal, menjadi korban dari calon, menjadi korban dari sindika. Yang pasti resikonya mereka akan mengalami berbagai eksploitasi yang saya sebutkan tadi, kekerasan visi, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah ada kontrak ya, pemutusan hubungan sepihak diperjual belikan, karena penempatan ilegal ini kan lebih kepada human terpikir, perdagangan orang. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menegaskan, penanda tanganan MOU ini merupakan bentuk kepedulian nyata kepada para pekerja migran di Kabupaten Bandung, khususnya di masa pandemi COVID-19. Pihaknya sudah menganggarkan untuk pelatihan pekerja migran sekitar 15 miliar per tahun. Ketika seluruh penyakit ini dengan pemerintah daerah dalam rangka tenaga migran, saya harapkan ini sangat luar biasa, maupun dah hadir, yang mana mengawal masyarakat, pekerja migran, pekerja di luar negeri, dan tentunya kepulangan juga dikawal, sehingga keamanan kemasyarakat lebih terlebih. Saya harapkan terima kasih Pak Kabupaten Bandung, insya Allah kita akan terus berkolaborasi sinetri, melakukan dan supaya meningkatkan kelas sama ini dengan baik. Dengan adanya MOU ini, diharapkan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia, khususnya dari Kabupaten Bandung, yang terabaikan, terlebih para pekerja migran yang masuk melalui jalur agen penyalur ilegal.